Intro Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di CLBK Cak Lontong, belak-belakan! Memang lahir di keluarga yang gak mampu ya, gak mampu melahirkan yang lain, baru mampu melahirkan saya Orang keluarga gak mampu tuh gak mampu secara hidup, bukan gak mampu ngelahirin orang lain Memang Bapak ditakdirkan, dilahirkan dari orang tua Bapak Ya pokoknya seperti itu lah, gak ada pilihan kan hidup Jadi bahkan ini contohnya makan aja, makan tuh kan kebutuhan pokok sehari-hari, orang hidup perlu makan Saya itu makan itu Satu hari? Satu hari itu 24 jam Satu hari? Sehari makan hanya satu kali, kadang sehari gak makan, itu Kalau sehari makan 24 jam, itu bukan misalnya, lama ya Bapak sehari makan tapi 24 jam, itu lama aja Ya karena makannya tuh kadang-kadang bisa, kadang-kadang gak Jangan kan makan, mandi aja Kalau saya pakai dalamnya, begitu ngambil air, yang keluar banyak Tumpahnya banyak Banyak yang terbuang, begitu pakai luarnya, sedikit yang terbuang Tapi karena memang sedikit yang keambil Nah Bapak itu tiba-tiba ngomongin kesedihan, ngomongin masa lalu, itu kenapa? Ada kaitannya dengan tamu kita Kenapa? Pengen tau? Kalau enggak gimana? Gak usah Nah ini pasti semua penasaran siapa tamu kita kali ini Ini dia profilnya, kita lihat Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kamis Kino Please welcome Marjol Widianto Saya udah duduk? Duduknya sini dong Sopah, duduknya Sopah Nama Marcel Widianto Solekan Gak ada mas, Widianto aja Gak pakai Solekan Gak pakai Memang gak ada sih Gak ada Memang Bapak gak ada, Bapak gak Mana Solekannya Gak ada Gak ada Solekannya Anak sulung dari Soto Soto Solung Iya, iya, iya Anak sulung dari empat bersaudara Berarti kamu lahir pertama dong Betul Disebut pejuang yang bingung mencari jati diri Mencari bagaimana caranya bisa bantu keluarga Siap Pertanyaannya, ini keluarga siapa yang ingin kamu bantu? Saya boleh call a friend, Pak Boleh Kamu punya friend? Ya, punya Oke Kesempatan lu tinggal dua berarti ya Iya Ini call a friend Ya sudah tersambung di sana, ini teman saya yang jati lu Bukan teman saya Yang penting kan ini friend Enggak akrab dong Mau call friend-nya siapa yang mau? Teman saya Call my friend harusnya ngomongnya gitu Call my friend Kamu tadi bilang apa? Call a friend Tapi friend saya boleh dong Ya, gak boleh harus dia Harusnya dia kalau dia kan Call my friend Baru ketemannya dia Ribet aja hanya gara-gara friend Maksudnya Tadi hubungannya dengan nama Marcel Widianto Ini Membantu keluarga Kamu bersaudara empat Kamu anak pertama Anak pertama Paling kecil sekarang adekmu Kebetulan saya empat-empatnya Yang ngerangkep, Pak Kok kolaboratif Saking ngiritnya keluarganya Itu anak sulung Anak kedua Anak ketiga Anak bungsu Dijadiin satu Ada yang masih di sekolah gak adekmu? Ada Berapa yang masih di sekolah? Itu nomor tiga sama nomor empat, Pak Oh masih apa? SD, SMP, SMA? Yang satu SMP Yang satu katanya tiga sama empat Oh iya udah Sambat-sambat 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 Yang paling kecil SMP Kelas Kelas satu, Pak Yang nomor tiga Nomor tiga kuliah Oh udah kuliah Di? Ini jurusan apa ambil? Jurusan perawatan, Pak Muka Bukan Gak semua perawatan tuh muka Gak semua Orang perawatan muka Bukan kalimat identik Iya Oh maksudnya ini apa? Perawat orang bidang Perawat Medis ya Medis Enggak Itu, Marcel Kamu Kalau kamu jadi sekolah sampai Saya SMK, Pak Oh SMK Apa dulu SMK? Akutansi, Pak Oh yang ekonomi ya, berarti Iya Marcel ini pernah menjalani beberapa profesi Iya, Pak Kita sebutkan disini Kalau ada yang Salah tolong dikoreksi Iya Pernah jadi debt collector Benar Benar itu Pernah jadi kurir minyak angin Benar Kurir atau jualan tuh? Kurir Kurir Pernah ngamen Pernah Terus jadi penonton bayaran Pernah, Pak Terus Ya ini Pas kamu jadi debt Ini fragment Kamu kan profesi 4 tadi Nah Contohin pas kamu jadi debt collector minyak angin Debt collector Debt collector Yang lagi hutang, Pak Minyak angin Minyak angin saya nganter doang Bapak Oh beda Ceritanya Bapak punya hutang Saya punya hutang Ini pembantu saya Ini pembantu Iya Ini sebelum datang Ini di rumah Bapak dimana nih? Ini di rumah ya? Iya di rumah Saya yang belum datang Saya belum datang Bapak kok panik Kenapa, Pak? Aku itu ada keperluan mendadak Nanti ada orang yang kesini Oh, kesini? Iya Siapapun orangnya saya gak tau Tapi yang jelas Saya feeling hari ini Nanti kalau dia kesini Bilang Kamu gak ada di rumah Begini Yang terhutang siapa? Saya Bapak Saya datang kan berarti ketemu Bapak Iya Terus Mas Akbar bilang Mohon maaf Iya Saya gak ada di rumah Jadi kan gak bisa nanya Terus Bukan Kalau dia bilang gak ada di rumah Ini mas ada Kan ada saya Iya Tetap bisa ditanya Saya pikir Kamu Mohon maaf Pak Saya gak ada di rumah Tapi setelah itu kan Oh gak ada di rumah Berarti gak bisa ngobrol Kan ada orangnya Ada orangnya Ini contoh galak Berarti galak dong Kalau saya itu Yang persuasifnya Pak Nah coba nih Jadi saya Berarti ketemu kliennya apa? Iya kalau Biasanya tuh deh kolektor tuh Menagi hutang Ada yang galak Ada yang persuasi Kalau kamu Nah ketika masuk yang galak Set Ditekan tekan 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 Panikan dia Saya yang masuk tuh Pak Saya yang masuknya selang sehari Atau dua hari Untuk bilang Udah Bu tenang aja Biar saya yang tolongin Tapi Ibu gimana Jangan keluarnya Biar kita bisa enak Ngomongnya gitu Ini main musikologisnya dia ya Iya Biar dia panik dulu Bingung dulu Kamu seperti membantu Jadi biar dia terus terang Saya mampunya Saya bayarnya Segini tiap bulan Pak Itu Kalau yang kamu Ini tuh utang Misalnya kartu kredit Atau utang apa Sepeda motor Leasing atau apa Lebih ke leasing BPKB Oh leasing Motor Kendaraan bermotor Berarti ya Kalau dok kolektor Saya udah bisa bayangin lah Kurir minyak angin Ini maksudnya gimana? Waktu itu Minyak angin cap kapak palsu Pak Oh ini barangnya Palsu? Iya Tapi dalamnya narkoba Oh Kode-kode-kode Pak Iya Berarti kamu pernah Di Ya lembah hitam lah Lembah hitam Pak dulu Berapa lama sel yang minyak angin tuh sel? Kalau yang minyak angin itu Aku dari SMP Dua tahunan lah Dua tahun dari SMP ya? Kamu ketemu linknya Kok ketemu bisa dipercaya Ngantar-ngantar gitu Dari anak-anak kecil gitu Pak Jadi Kalau di Periuk tuh Anak kecil tuh kayak Nih kasih ke omi tuh Aku dari umur-umur lima tahun gitu Dari dini Tapi kamu ngerti gak Yang kamu kasihkan itu sebenarnya Enggak Bedak awalnya Dibilangnya bedak Tapi kok bedak mahal banget gitu Dua tahun? Dua tahun Dan selama dua tahun kamu gak ada masalah? Selama dua tahun itu aman Pak Apakah Ngelanjutin lagi Ya sempet sampe SMA juga sempet Dan saya karena Si Kasus si kurir itu Jadi nama ku tuh udah ada Di beberapa lah Beberapa Tempat lah gitu Di polisi-polisi Iya Lalu sudah ada di TO Iya Jadi Bukan nama asli ya Nama samarannya Jadi akhirnya Ketika saya bahas-bahas stand up Tentang narkoba Stand up kan gitu kan Berawal dari keresahan gitu-gitu Sempet tuh dua kali digrebek Jadi Mas Mas saya tolong Tessurin gitu-gitu Karena saya Bahas di stand up Saya mikirnya Oh ini masalah lalu buka Ternyata bukan Karena bahas di stand up Akhirnya saya buka Di tempatnya Om Deddy Oke Saya tes urin Saya tes urin disana Aman Karena memang Saya ciri-ciri kurir Yang memang gak pernah Berakin tempat sendiri Pak Benar-benar Ini dulu kami Waktu maling juga gitu Kak Kenapa? Gak pernah maling di kampungnya sendiri Tempat lain Tempat lain Iya Makanya saya habis jual barang itu Terus saya bisa jual urin juga Pak Eh? Iya Jadi kalau ke klub-klub gitu-gitu Oh kamu gak urin ya Kalau ada gerbakan Des Pakai urin mau Urin-urin Urin yang Iya Pak Jadi saya tinggal kasih-kasih aja Urin-urin kalau orang lagi normal Bisa bedain Kalau pas dia lagi Agak sembuh Udah dikira Minuman di beli Tenggak gimana kamu Ada ya orang yang Tugas Tugas lu kencing doang Iya saya ketuk-tugas Lumayan Pak Satu tempat itu gocap Aduh Uang beribu dulu Uang beribu dulu Uang beribu Pasti zaman-zaman uang Satu ribu yang ada Merah-merahnya tengah Iya Iya Aduh Itu Itu berat banget Kehidupan kamu berat ya Karena itu Terpaksa kamu Mencari duit Buat bantu keluarga itu tadi Maling pun tahu Kondisinya Dia akan mati Ketika dia kerja Tapi untuk bertahan hidup Dia lakuin kan Pak Tidak ada pilihan ya Ibaratnya gitu Tidak ada pilihan apa-apa Oke Sini Pak Komersial break Tapi dikasih gitu Dia tuh malu-malu gitu Gini-gini Kayak ragu gini Kayak dia ngasih gue tuh Kayak salah Betul Saya baru kali ini Ngeliat FD introvert Pak Dibelangkan tripod gitu gini Sebenernya kan Apa kata dia kan ya Iya Ya udah Langsung Takut Dia takut Nganggu Suatu saat kita Ini Setelah itu Marcel pernah juga Jadi asisten Yap Asisten Apa itu Roadman Pak Oh roadman Mas Ajis Mas Ajis Ajis Oh Ajis ya Sempet jadi asis Sempet Iya Iya Bener-bener Bener apanya Pak Rahman Afri Dulu sempet Oh beberapa berarti ya Beberapa Kalau yang jadi itu Iya mana Mas Enggak ada nanti Yang penipuan itu Enggak ada Segmen berikut Loh aja berarti Saya gak pernah laku Itu profesi yang pernah Dijalani oleh Marcel Emang berliku-liku ya Dan tapi ini ada Satu cerita Marcel katanya Pernah makan Satu bungkus mie instan Dibagi-bagi sama adik-adiknya Iya betul Pak Nah kita akan Tahu setelah ini Kira-kira adiknya Yang keberapa Yang gak kebagian Dan kemana-mana tetap di CLBK Jalondong Blank-blank Aku pasti bisa Menikmati semua Dan menghadapinya Oh aku yakin